Hi guys welcome to my channel jadi di video kali ini aku mau bikin looks yang gini guys dan ini namanya apa ya natural flawless look gitu ya guys ini ala ala klik guys jadi jangan buat yang penasaran guys tonton video ini sampai habis ya guys jangan tonton sampai habis pertama-tama aku pakai mislewater wadah ini yang natural day ini untuk membersihkan debu dan polusi di wajah aku jadi aku pakai dulu ya jadi kita usap dulu setelah udah bersih wajah aku aku langsung pakai musterizernya musterizernya aku pakai yang ini saya ini gradient and smooth ini cocok banget buat kulit aku karena kulit aku itu cenderungnya kering ya guys jadi aku tetep-tep gini di wajah aku fungsinya pelembab ini untuk melindungi wajah kita dari bahan-bahan yang tergantung yang terkandung pada make up yang kita pakai atau produknya jadi kita gosok aja atau tetep gini ini ya guys sampai merata bila perlu santu peger ya kalau udah kita langsung aja pakai untuk pelembab bibir juga penting ini pelembab bibir dari vaseline ini produknya aku pakai yang original nya bukan yang ada rasa-rasa begitu jadi aku pakai ini atau fixin ini ke bibir aku supaya bibir aku lembab dan pas aku pakai lipstick nggak kering guys setelah aku pakai moisturizer tadi aku langsung aja aku pakai pakai concealer ini ini aku pilih yang warnanya agak gitu tergantung warna kulit kalian yang cocoknya juga aku aplikasi lagi guys aplikasinya di noda-noda seperti noda jerawat dan di bawah mata atau mata panda jadi aku jadi aku total totalin aja gini guys kita katakan gini guys mana noda-nodanya ditutupin dan juga aku tambahin di daerah mata guys ya ini udah rata guys jadi kita langsung ke fondation jadi aku pakai fondation yang mebeling yang style satu-satunya jadi ini namanya dan ini infoi warna guys warna yang agak-agak fix perang gitu jadi pertama aku pakai produk fondation ini biasanya aku pakai di tangan ini kayak gini guys jadi lebih tahu warnanya itu cocok atau nggak ngelak-ngelakin aku jadi langsung aja guys aku pakai brush ini guys brushnya agak fiti gitu guys jadi brush ini khusus fondation guys langsung aja kita pakai pakai pensil alis aku pakai pensil alis yang kurbasari ini warnanya aku pilih yang brown guys karena aku suka banget ngelak-ngelaknya brown jadi kita aplikasiin aja tinggi alisnya ke alis aku dan begini guys setelah aku aplikasiin e-brownnya ini aku sisa sedikit-sedikit aja buat ngerapiin alis-alisnya atau buru-bulu-bulu alis di sini sedikit aja guys supaya rapi dan setelah itu ini aslinya guys setelah aku pakai e-brown tadi aku langsung aja pakai e-sedo dari kuadah ini isu ini aku pengen menggunakan e-sedo ini karena e-sedo ini terlihat natural yang aku suka itu natural jadi aku langsung aplikasiin aja ke kelopak mata aku ya guys aku pakai yang warna ini guys langsung aplikasikan ke kelopak mata aku setelah aku aplikasikan yang warna itu aku aplikasikan juga yang warnanya agak peach gitu tapi agak ini guys yang ini ada metalik-metaliknya gitu guys jadi aku aplikasikan aja langsung disini setelah itu aku aplikasikan juga highlight dari vokalur face ya guys ini guys dan warnanya itu agak gold gitu guys ini guys yang ini ya guys jadi aku aplikasikan aja langsung di bagian tengah kelopak mata aku ya guys di bagian tengah sini setelah aku pakai e-brown aku langsung pakai e-brown vokalur face ya ini guys jadi langsung aja aku aplikasikan ke mata aku guys lanjut guys aku mau bikin beli mata aku lebih lanjut nah habis cekar di itu guys aku cukup belum beli mata aku pakai pengetahuan udah lanjut guys baru aku aplikasikan maskaranya aku pakai maskara ini maskaranya ini guys terus aja udah gabur gitu guys soalnya udah lama guys jadi langsung aja aku aplikasikan maskaranya gabur mata jadi gini guys kalau mau pasang yang maskara bagian mata bawah kita pelan-pelan aja ya guys soalnya ini kecil banget di matanya nah udah aku aplikasikan guys ke luar tepala aku jadi hasilnya begini guys lanjut guys jadi aku pakai blush on yang aku pakai blush on nya yang produk emina guys ini guys produk emina cipit dan produk ini guys warnanya warnanya itu lebih natural peach aku pilih guys warnanya jadi langsung aja guys aku aplikasinya ini blush on nya guys di bagian rahang tipi aku guys sedikit 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 ini aku aplikasinya agak banyak soalnya enggak berwarna kalau sedikit ya karena saking naturalnya guys jadi kalau udah kita langsung aja pakai ini guys aku pakai pro color face tadi guys ini ada contour nya juga sama highlight nya juga lengkap ya guys satu pakai blush jadi aku pakai yang ini ini yang warnanya agak brown ya guys aku langsung aplikasi in aja contour nya di bagian rahang bawah aku dibawah pas selesai pakai belasang itu gini guys aku pakai kontur aku pakai kontur di dunia juga guys supaya terlihat lebih lanjut guys aku pakai kontur tadi guys jadi di daerah tulang hidung aku ini 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 tambahin high color face supaya terlihat glowy ini aku pakai ini guys jadi aku pakai ini disini guys setelah itu aku pakai juga disini ini lanjut guys jadi aku mau lihat condomnya bibir aku pakai lipstick yang mudah-mudah gitu jadi aku pakai Wardah ini guys oh misalnya sudah hilang guys aku pilih side yang nomor lima guys jadi side ini warnanya peach atau peach gitu lah guys setelah aku pakai lipstick tadi langsung aku pakai lip tin Wardah ini warnanya agak merah jadi ada kelihatan kita langsung aplikasi kita langsung aplikasi langsung saja aku pakai rose powder karena aku suka yang natural jadi ini guys aku pakai dari Evo Color juga guys aku pakai yang loose powder loose powder yang ini guys loose powder ini gunanya untuk bikin wajah aku lebih natural dan lebih menyatu dengan kulit gitu guys jadi aku pakai langsung ya guys sedikit aja guys kita jadi setelah itu aku langsung aja pakai pakai lipstick lipstick sekian video dari aku semoga kalian suka video ini guys jika kalian suka like ya guys terus jangan lupa share dan yang belum subscribe channel aku bisa subscribe dulu ya guys see you guys